Anda kembali bersama kami dalam New Screen. Pemirsa Investasi Bank Rakyat Indonesia atau emiten perbankan berkode saham BBRI tercatat menyusut sebesar 194,89 miliar rupiah setelah menyuntik agro sebesar 994 miliar rupiah. Adapun saham Bank Raya atau emiten agro terus menurun di bawah harga rights issue dalam sepekan terakhir. Harga saham PT Bank Raya Indonesia TBK atau emiten berkode saham agro. Menyusut menjadi 402 rupiah per saham dalam penutupan perdagangan Rabu kemarin. Hal ini membuat investor yang menyerap rights issue perusahaan pada pekan lalu mengalami rugi belum diraksasikan atau unrelease loss sebesar 19,6 persen. Atas hal ini tercatat investasi Bank Rakyat Indonesia atau BBRI langsung menyusut sebesar 194,89 miliar rupiah setelah menyuntik agro sebesar 994 miliar rupiah di mana saham Bank Raya atau agro terus menurun di bawah harga rights issue dalam sepekan terakhir. Seperti diketahui pada 20 Desember 2022 lalu, agro telah menyelesaikan aksi tambah modal melalui pemerintahan saham baru atau rights issue. Dalam aksi kooperasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia Perseru TBK sebagai pemegang saham terbesar melaksanakan haknya dengan menyerap 1.988.000 lebih saham dengan harga 500 rupiah. Dengan kata lain, BRI telah menguncurkan 994,34 miliar rupiah untuk memperkuat modal Bank Raya. Akan tetapi, sering turunnya harga saham Bank Raya menjadi 402 rupiah pada penutupan perdagangan kemarin. Maka BRI sebagai investor utama dalam rights issue mengalami rugi belum direlaksasikan atau unrelease loss. Dalam ketebukan informasi tertanggal 27 Desember 2022, Korporat Sekretari BBRI, Estika Oriza Gunarto menyampaikan, investasi dilakukan sebagai pelaksanaan rights issue 10 tahun 2022 dari Bank Raya. BRI mengambil haknya sehingga saat ini jumlah saham yang dimiliki di Bank Raya menjadi 21,48 miliar lembar. Sedangkan presentasi saham sesudah transaksi sebesar 86,85 persen. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!